Pemirsa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saat ini menggelar kampanye 3NZ di sejumlah wilayah di tanah air. Kampanye 3NZ ini tujuannya adalah untuk mengakhiri 3 hal, yakni mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, mengakhiri perdagangan orang, dan mengakhiri ketidakadilan akses ekonomi terhadap perempuan. Dan untuk kali ini, Menteri Yohana Yambisi melakukan jelazah 3NZ ke Jailolo Halmahera Barat. Konvois bedayas dan becak motor atau bentor ini mewarnai acara kampanye 3NZ yang dikelar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambisi hadir dan mendapat sambutan hangat dari warga. Bahkan Yohana sendiri oleh warga Jailolo disahapkan dengan sebutan Mamayu. Antusias warga Jailolo ini sungguh luar biasa. Warga pun dia segan-segan menyampaikan pelukesah tentang kekerasan yang selama ini menimpa keluarga mereka, terutama perempuan dan anak-anak. Yohana Yambisi menegaskan bahwa perempuan dan anak-anak dilindungi oleh undang-undang, sehingga tidak boleh mendapatkan kekerasan di dalam keluarga. Program Jelajah Triens meliputi mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, mengakhiri perdagangan orang, dan mengakhiri ketidakadilan akses ekonomi terhadap perempuan. Saya mengharapkan semoga dengan adanya program ini ke seluruh Nusantara, seluruh penjuru tanah air, maka target terakhir saya mengharapkan agar Indonesia ini dapat mewujudkan negara yang ramah atau layak perempuan dan juga ramah layak anaknya. Lalu apa tindak lanjut dari kampanye Triens di lapangan? Saya sudah bekerjasama dengan kepolisian, saya bekerjasama dengan Dandim, saya bekerjasama dengan Danyon, untuk kita satu padukan program. Kegiatan Jelajah Triens di wilayah timur yang seharusnya diisi dengan pesta rakyat tidak terlaksana, akibat ruga cita yang mendalam atas terbakarnya kapal speedboot Ute Jailolo Ternate. Usai baca doa bersama dan deklarasi Jelajah Triens di lapangan festival Teluk Jailolo, Yohana Yambise juga memberikan santunan kepada korban sebesar 100 juta rupiah. Sosialisasi program Triens berikutnya akan dilaksanakan di Kota Belitung pada 11 dan 12 November. Dan di Kota Bandung pada 18 dan 19 November 2016 mendatang. Dari Ternate Maluku Utara, Agus Suprianto, MNC Media, melaporkan.